Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kali ini saya akan Mencoba Menyampaikan Beberapa hal ya Yang Bukan keberhasilan sebenarnya Tapi berbagai masalah yang Sering kita hadapi Ketika kita menulis Bahkan Saya disini Menulis ya dengan Pak Arief Susanto disini Dan penulis pertamanya itu mahasiswa S2 Dari teknik air tanah Ariefing Yang kita mulai Sudah sejak tahun 2020 awal ya Karena Datanya sendiri diambil Di September ya September 2019 Sampai hari ini Ini belum selesai dan masih putar-putar Begitu ya Jadi Apa namanya Ya menulis itu Buat Saya Terutama itu masih Masih merupakan Kegiatan yang kurang lebih sama dengan Ini Menggambar Jadi Jadi Seperti Suatu kegiatan yang menghasilkan Objek seni Buat saya Seperti itu Ya Nah Oke Pendahuluan sedikit Jadi saya hari ini menggunakan Kaos Gambarnya itu Sistem Hydrology Cars Kaos ini Diberi oleh Mas Ahmad Cahyadi Ya Yang Pekerja di Kars Research Hydro Kars Research Group Kars Research Group Di UGM Ya Jadi Beliau ini Bersama Rekan-rekannya Memang Sangat Keen Tekun ya Untuk mempelajari Urusan Hydrology Cars Ya Dan Mas Ahmad Cahyadi Ini Satu Waktu Di Tahun 2019 Saya bertandang Ke Kampus Beliau Ya Ke Ruangan Lab Beliau Kemudian Menyampaikan Beberapa hal Kemudian Beliau Memberikan Souvenir Kaos ini Ya Bisa Dilihat Disini Ada Satu Sistem Perbukitan Kombinasi Antara ini Gunung Api Dan Sistem yang ada Disini Itu Cars Yang Yang ke arah Kamera Itu Cars Disini Bisa Dicirikan Dengan ini Diciri Diindikasikan Ditandai Ditandai oleh Bukit-bukit Yang terpencil Seperti ini Bukit-bukit Yang terpisah Sembulan-sembulan Dan ini Ada sungai Nah Disini Diberi Ilustrasi Sungainya Itu hilang Di bawah Bukit Kemudian Di bawah Sini Ada Batuan Batu gamping Cars Ada rongga-rongga Disini Terlihat Rongga-rongga Kemudian Ini ada Struktur-struktur Atau Kelurusan-kelurusan Yang kemudian Berkembang Menjadi rekahan Yang mana Rekahan itu Suatu saat Akan Melebar 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 Begitu ya Dengan proses Disolusi Dan ini Ini juga Ada pengaruh Organik Disini Organik Berkaitan Dengan Material Organik Yang menjadi Penyusun Batu gamping Jadi batu gamping Itu ada banyak Jenisnya Ada yang Masuk Kedalam Jenis Terumbu Karang Yang mana Apa namanya Itu adalah Material Organik Dan seterusnya Jadi kurang lebih Seperti ini Settingnya Ini ada Antropogenik Juga Pengaruh Manusia Disini Jadi kata kunci Kata kunci Ini yang kemudian Membangun Suatu Badan ilmu Yang disebut Karsidrologi Yang ditekuni Oleh Grup Kars Research Group Di UGM Jadi Salam Terima kasih Kawasnya Mas Ahmad Nah jadi Kembali ke Paper ini Jadi paper ini Itu Dibangun Dari Suatu Data Yang Diambil Di tahun 2019 Dipayai oleh Reset ITB Akronimnya Itu singkatannya P3MI Nah jadi Ini ada Data Ini merupakan Bagian dari Data yang Yang banyak Sebenarnya Karena di bagian Tengah Di bagian sini Di anak sungai Yang lain Di Cikapundung Dan seterusnya Itu ada data Yang lain Tapi itu kami Pisahkan Karena Kami memang Ingin menguji Menelaa Sistem yang Utama ini Sungai Citarum Jadi ini adalah Sebagian saja Data yang Kami punya Oke Kemudian Framing Dari Apa namanya Paper ini Adalah Bahwa Kita ingin Mendeteksi Interaksi Antara air Tanah Dan air Sungai Jadi ada Air Tanah Di tepi Yang sungai Ada Sungai Di tengahnya Kita ingin Mendeteksi Aliran air Tanah Apakah Dari Dari Aquifer Itu masuk Ke sungai Atau dari Sungai Itu masuk Ke dalam Aquifer Ditunjukkan Oleh Berbagai Karakter Parameter Fisika Kimia Yang kami Ukur Paper ini Akan kami Upload Sebagai Preprint Begitu Ini selesai Kami edit Setelah Mengalami Peer review Sekian Kalinya Nah Tadinya Kami ingin Reframing Itu Bahwa Memframing Seperti Itu Membingkai Ceritanya Itu adalah Kami ingin Mendeteksi Relasi Air Tanah Dan Air Sungai Dari Parameter Kimia Nah Dari Peer reviewer Itu Ada yang Menyatakan Begini Saran beliau Ini Bagus Karena Beliau melihat Dari awal mulanya Jadi ketika Parameter Kimia Fisika Itu Berubah Pasti Ada sebabnya Anda Berkeringat Pasti ada sebabnya Mungkin Lari Mungkin Mengangkat Barang Mungkin Jalan jauh Mungkin Hanya Kepanasan Tapi yang Jelas Ada Keringat Nah Si Keringat Ini Harus Ada Sebabnya Dulu Apa Jadi Artinya Kami Harus Diminta Menampilkan Bagaimana Relasinya Sebenarnya Itu dulu Baru Efeknya Terhadap Parameter Kimia Fisik Yang Kami Ukur Itu Sarannya Setelah Kami Pikir Bukannya Kami Ingin Terbalik Kita Lihat Fisika Kimianya Untuk Kemudian Kita Tanya Tanya Ulang Apakah Ada Relasi Antara Air Tanah Dan Air Sungai Tapi Reviewer Melihat Oke Mestinya Sebaliknya Jadi Kita Masih Harus Berpikir Dari Hulu Ke Hilir Jadi Sebabnya Apa Baru Akibatnya Jadi Jangan Akibatnya Untuk Menteri Sebabnya Apa Oke Baik Jadi Disini Adalah Satu Contoh Kompromi Jadi Makalah Itu Sampai Terbit Tidak Lain Karena Ada Kompromi Antara Yang Menulis Dengan Yang Memberikan Tinjauan Atau Peer Reviewer Yang Pasti Ada Kompromi Di Tengah Tengah Ada Editor Tapi Menurut Saya Peran Editor Minim Ketika Penulis Dan Reviewer Itu Bisa Sepakat Jadi Akan Ada Kompromi Selalu Tarik Ulur Ada Makalah Ini Adalah Contoh Jadi Akibatnya Setelah Editing Yang Ketiga Maka Kami Mencoba Memframe Ulang Ceritanya Yang Tadinya Kami Ingin Mundur Reverse Akibatnya Dulu Untuk Memeriksa Sebab Maka Kita Refram Menjadi Sebab Dulu Kemudian Akibat Nah Pertanyaannya Adalah Ketika Riset Ini Dilakukan Memang Desainnya Adalah Mundur Reverse Kebayangnya Jadi Andai Seperti Begini Misalnya Anda Itu Ingin Eksperimen Bagaimana Jalan Kaki Mundur Mengitari Kompleks Mundur Nah Kemudian Direkam Kemudian Anda Perlihatkan Ke Apa Namanya Orang tua Anda Nih Jalan Mundurnya Ternyata Lambat Kenapa Karena Saya Harus Nalah Noleh Untuk Ngecek Kondisi Di belakang Saya Itu Apa Nah Kemudian Orang tua Anda Berpikir Ngapain Mungkin sih Kalau Kamu ingin Tahu Apa Namanya Berapa Waktu Untuk Mengitari Kompleks Ini Jalan Normal Kenapa Tidak Jalan Normal Nah Kurang lebih Seperti itu Jadi Artinya Apa Anda Harus Mengulang Lagi Untuk Jalan Normal Supaya Tahu Ternyata Mengikari Kompleks Rumah Ini Bukan Satu Jam Seperti Kalau Mundurnya Ternyata Hanya Setengah Jam Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Ilustrasinya Jadi Akibatnya Apa Kami Terus Berpikir Duh Bagaimana Caranya Untuk Bisa Memenuhi Permintaan Reviewer Tanpa Harus Kembali Kelapangan Nah Ini Banyak Kendala Sekarang Nah Akhirnya Kami Sepakati Bertiga Bahwa Kita Kita Perlu Menggunakan Hasil Riset Yang Sebelumnya Nah Kebetulan Di Grup Kami Itu Pernah Melakukan Penelitian Juga Di Sepanjang Tahun 2011 12 13 14 Nah Papernya Itu Diterbitkan Oleh IOP Itu Terbit Tahun 2014 Nah Dari Situ Ada Memang Modelnya Jadi Model Aliran Air Interaksi Antara Air Sungai Dengan Air Tanah Di Kanan Kirinya Pada Sungai Yang sama Tapi segmen Yang berbeda Dari Disitu Mungkin Bisa Kita Tarik Kesimpulan Dengan Asumsi Bahwa Geologinya Sama Dan Posisi Elevasinya Sama Maka Kita Akan Bisa Mendapatkan Hasil Yang Sama Ya Oke Tampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi intinya adalah ketika kita ingin mengulang, riset itu ada masalah untungnya kami punya pengalaman di tahun sebelumnya, jadi kami mencoba mendekati apa namanya segmen sungai yang berbeda ini dengan cara mengkomparasi seberapa dekat kesamaannya dan ternyata ada kesamaan yang kemudian kami tafsirkan bisa jadi sama relasi antara air tanah dan air sungainya nah jadi kurang lebih seperti itu jadi intinya reframing dan reframing itu adalah bagian dari kompromi nah itu yang penting untuk ditandai disini jadi gak mungkin tanpa kompromi nah akibatnya apa ya kami harus menulis orang ini mereframe ulang itu akibatnya adalah menulis ulang ini jadi kami ingin mencoba membawa pembaca itu ke alam penelitian sebelumnya yang mana hasilnya seperti ini nah daerah yang sekarang dilihat itu kondisi fisiknya mirip dengan penelitian yang lama di segmen yang berbeda pada sungai yang sama nah dengan demikian maka kemudian kita bisa melakukan generalisasi yang mana itu akan banyak mengandung kesalahan juga sebenarnya tapi apa boleh buat jalan tengahnya adalah kami mencoba menuliskan juga disaran dan kesimpulan situasi ini yang kemudian nanti bisa mengarahkan pembaca agar menelah ulang sama tidak segmen ini gitu ya dengan segmen yang yang berbeda yang kami lihat berdasarkan data dari pembaca sendiri kalau memang sudah ada waktu dan situasinya memungkinkannya jadi paling kami akan tulis seperti itu nah setelah kami generalisir sama maka kemudian kami bisa bergerak ke analisis yang berikutnya yang selanjutnya dengan alur yang sama karena sebenarnya alur yang direvisi itu yang di bagian awal reframing bagian awal pembingkayan ulang bagian awal jadi demikian ya nah setelah ini videonya akan berubah menjadi video percakapan saya dengan penulis pertama mudah-mudahan bisa lebih jelas situasinya dan pengalaman kami ini bisa memberikan catatan bagi anda yang memang sedang menulis mau nulis apapun pakai bahasa apapun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mau dikirim ke jurnal apapun jurnal nasional atau internasional maka tetap itu perlu kompromi dengan reviewer tidak bisa tidak karena kalau tidak ya makalah tidak bisa terbit dan ketika makalah tidak bisa terbit maka mungkin ada satu dua kewajiban administrasi menjadi tidak bisa kita penuhi jadi itu poin yang berikutnya bahwa menerbitkan makalah itu sekarang memang ya jadinya sebenarnya urusan administrasi di tengah berbagai macam masalah substansial sebenarnya yang utama adalah masalah administrasi untuk memenuhi itu demikian pesan dari saya selamat sore daripada larang semoga bermanfaat kita lanjutkan ke video yang berikutnya ya disambung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.